Sebuah kabar gembira dari Provinsi Kepulauan Riau Ya, selain akan dibangunnya sebuah jembatan melintasi lautan yang akan menghubungkan beberapa pulau di wilayah tersebut Provinsi Kepulauan Riau juga rencananya akan dibangun sebuah sirkuit bertaraf internasional Tidak hanya Lombok yang berhasil membangun sirkuit mandalika di Kepulauan Riau sirkuit balap mobil bergensi dunia formulawan Rencananya akan dibangun di Pulau Bintan Seperti dikutip dari salah satu sumber Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan bahwasannya pembangunan proyek sirkuit balap internasional yang sangat bergensi di dunia tersebut telah melalui pengkajian tim konsultan dari Inggris Bahkan manajemen kawasan wisata Lagoy PT Bintan Cakrawala Resort juga telah menyiapkan lahan seluas 75 hingga 100 hektare untuk mewujudkan pembangunan sirkuit yang akan menjadi kebanggaan Indonesia tersebut Kehadiran sirkuit formulawan di Pulau Bintan akan menjadi daya tarik tersendiri tidak hanya bagi Indonesia akan tetapi mata dunia juga akan tertuju ke negeri segantang lada tersebut Sebelumnya telah dilakukan rapat terbatas bersama Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatio dan sejumlah investor Ada pun rapat tersebut membicarakan berbagai persiapan terkait rencana groundbreaking pembangunan sirkuit formulawan tersebut Tentunya sebuah kabar gembira bagi Anda para pencinta balap Ya, sirkuit bertaraf internasional yang akan dibangun di wilayah bagian barat Indonesia tersebut akan direncanakan mulai dibangun tahun ini dan selesai di tahun 2024 mendatang Ada pun sirkuit formulawan yang akan dibangun di Pulau Bintan tersebut digadang-gadang akan menjadi sirkuit unggulan di Indonesia karena memiliki lokasi yang sangat strategis berada di wilayah perbatasan negara dengan fasilitas yang sangat lengkap dan pemandangan yang sangat indah Gubernur Ansar Ahmad mengatakan bahwasannya terdapat dua kawasan yang telah disiapkan dan direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan sirkuit formulawan tersebut Ada pun lokasinya yakni yang berdekatan dengan Danau Lagoy Bay dan juga yang terletak di belakang pantai pasir panjang Lokasi tersebut dipilih karena selama ini telah terkenal dengan panorama pantai dan laut yang sangat indah bahkan hingga kemanca negara Dengan dibangunnya sirkuit bertaraf internasional di kawasan tersebut tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif bagi provinsi Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!